Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya Pada malam hari ini saya kedatangan tamu Salah satu kolektor pusaka di Jawa Timur tapi beliau gak mau diambil dalam konten ini Tapi pusaka masterpiece beliau akan kita review disini Satu, nanti kita akan mereview beberapa pusaka mungkin sekitar 5 pusaka Yang sebagian saya dapat dari hunting pusaka di minggu lalu Mungkin langsung aja kita buka pusaka yang pertama ini Nah ini adalah pusaka luk tiga Dapur jangkung Jangkungnya disini Jangkung pacar ini kalau saya lihat Disini Lambi Gajah 1 Disini ada Sogoan Nah disini yang menjadi Menjadi Sorotan bagi saya adalah pamornya Ini pamor selewah meskipun kurang jelas ya Karena memang kondisi pusaka di desa di lokasi seperti itu gak terawat Seperti ini gak terawat warangan-warangan lama Untuk yang disisi bilah ini adalah pamor melati tumpuk Ini terlihat Melati tumpuk Sedangkan di sisi sebelah sini Ini pamornya pengkon Pengkon Dan di tengahnya ada Adek 1 ini Ini timbul terasa sekali ini Ini timbul seperti sodo Seperti lidi ya Satu lah ini Sedangkan disini gak ada lidinya Atau gak ada adek satunya Disini hanya melati aja Kalau kita lihat dari material Pas ikutan Lebar Tergolong utuh ini Dari pusakanya Cuma pamornya aja mungkin kalah Ini adalah Estimasinya Cirebon Disini di Gonjo ada pamor Mas Kumambang Seperti garis Di Gonjo ini Embangkacang Ngugu Bimo Filosofi Pamor Melati adalah Untuk mengharumkan nama sang pemiliknya Pamor Melati Sedangkan pamor wengkon Filosofinya adalah Perlindungan Perlindungan Melati juga ada unsur Kejegiannya Jadi pusaka jangkung Pacar ini Biasanya kalau orang dulu Ketika memiliki anak Yang sudah beranjak dewasa Untuk mewujudkan cita-cita Atau harapan Sang anak yang udah remaja ini Orang tua memberikan Pusaka jangkung Kepada anaknya Karena filosofi jangkung Itu jinampang-jinangkung Jadi dijangkau Mudah untuk mencapai Menjangkau cita-cita yang diimpikan Seorang anak remaja itu tadi Dan memberikan dorongan semangat Untuk Anak remaja itu Yang saya dapat di desa Minggu lalu Lumayan bagus Kondisinya Cuma perlu diwarangi lagi Nah kemudian Pusaka apa yang masterpiece Pada malam ini Ya ini Kita lihat warangkanya aja Ini udah perak pendoknya Mendaknya Inten Perak Kayunya termbalu Kemudian disini kita lihat Ada kinata emasnya ya Kita langsung aja buka Wah Ini Salah satu pusaka masterpiece Collector Di Jawa Timur Ini Keris Yang berdapur Nogo Sosro Kalau kita lihat tangguhnya Ini tangguh mojo pahit Ini emas Bukan kuningan Dan ini adalah Batu permata Merah Di mutannya Di mulut Naganya Terlihat jelas Karakter besinya Pulen Pamornya ceprit Selorok ada Tapen pamor ada Pasikutannya Ya ini Pas ikutan keris Majapahit Seperti ini Di video-video saya sebelumnya Saya sempat membahas Nogo Sosro Mataram Bilanya lebih lebar Penataan kinatanya Tidak seperti ini Dan Karakter besinya Berbeda dengan ini Ini besinya Sangat sepuh Wah Ini auranya pusaka ini Terasa ya teman-teman Ketika Buka ini Sudah terasa Auranya Aura kewibawanya Memang pusaka ini Terawat Ini baru di minyak Sama yang pemiliknya Nogo Sosro Sudah sering dibahas Sama teman-teman Nogo Sosro itu Kalau saya katakan Adalah paket Komplit Kenapa paket Komplit tuahnya Disini ada tua Kewibawaan Ada tua perlindungan Ada tua kerejegian Juga Kepemimpinan Makanya pusaka-pusaka Berdapur Nogo Sosro Itu banyak diburu Para pejabat Pemimpin Maupun pengusaha Karena dipercaya Nogo Sosro ini Juga melindungi Harta sang pemiliknya Harta sang pemiliknya Pakem dari Dapur Kris Nogo Sosro Disini pasti ada Kidang Disini Kidang Luknya Luk 13 Naganya disini Bermakota Disini ada Kidang Kecono Damakoro Jadi pusaka Naga Sosro ini Memang jadi buruan Juga filosofinya Sangat bagus Naga Menerbakan Simbol Pemimpin Seorang pemimpin Harus menjaga Omongannya Mengenai disini Diperimut-mutan Kadang emas Kadang batu Merah delima Seperti ini Batu permata merah Karena Kris Nogo Sosro Simbol Pemimpin itu tadi Seorang pemimpin Harus bijaksana Adil Mengayomi Bawaannya Melindungi Juga Menjaga Omongannya Terhadap orang Yang Di bawahnya Bawahannya Jangan sampai Merasa orang Tersinggung Ini besinya Karakternya Sangat pulen Saya katakan Ini cukup Istimewa Nogo Sosro Kris Nogo Sosro Memang Busaka Nogo Sosro Itu bukan Busaka sembarangan Empunya Yang membuat Biasanya Udah empu-empu Mempuni Karena dari nilai Seninya aja Ini Kinatanya Udah sedetel Ini Ngerawit Detel Dan ini emas Loh Bukan kuningan Ya Memang Ada juga Kinata yang Dari kuningan Kuningan Sari Contohnya Di keris-keris Era Mediun Itu ada yang kuningan Tapi kalau di era-era Mataram Mojo Biasanya udah Pake emas Emasnya juga terlihat Agak tua Kuningnya Kuning tua Jadi emasnya Beda dengan Kadar-kadar Kinata pada Era-era Mataram Luk 13 Itu sendiri Adalah Pakem Luk Tertinggi Kalau Kalau sudah Di atas Luk 13 Luk 15 17 Itu Maksudnya Dapur Kalawijan Atau Bukan Pakam Secara umum Jadi Nogososro Ini Memang Ini juga Sempet cerita Tadi pemiliknya Ini dulu pernah Dimiliki Atau Dipegang Oleh Salah satu Pejabat Yang ada Di Jawa Timur Tapi Pusaka itu Jodoh-jodohan Jadi Bisa diboyong Ke tempat Teman saya Ini kolektor Ini top Saya katakan Ini pusaka top Dan Kalau mahar Itu Relatif ya Karena pusaka Ini jodoh-jodohan Ketika Anda Serius ingin memiliki Pusaka bagus Energinya bisa Sesuai dengan Anda Pasti Anda bisa Karena Ya itu tadi Gak semuanya orang Berjodoh Gak semuanya orang Mampu Untuk megang Pusaka-pusaka ini Seperti ini Karena memang Dipercaya tuahnya itu Kepemimpinannya tinggi Kewibawaannya tinggi Biasanya emang Untuk para golongan Pemimpin Ini pusaka Bangsawan Kalau zaman dulu Golongan para keraton Pangeran-pangeran Ataupun pengusaha Besar Ya Ini Auranya Udah Terasa banget Pusaka ini Jadi Kalau pusaka Memang Terawat itu Bisa menggetarkan hati Ya teman-teman Bukan cuma Seninya aja yang indah Tapi Pusaka ini Soal rosoh Kalau udah hati Berbicara itu Udah gak bisa dibohongi Bukan pikiran Disini langsung Terasa Energinya Powernya Karena gak semua Pusaka itu Gak semua Pusaka bisa Dirasakan energinya Meskipun itu Pusaka sepuh Karena ada yang Karena memang Gak terawat Atau memang Bisa dikatakan Khodamnya Atau auranya Itu udah Hilang Karena sebab Entah Macem-macem sebab Banyak sebab Jadi pusaka itu Tergantung siapa yang Memiliki Dan untuk Pengaktifan Aura Maupun khodam Itu bisa Ada beberapa cara Menurut cara Pakam Jawa Ataupun Cara-cara Tersendiri Kita sudah Melakukan Beberapa eksperimen Kalau untuk hal itu Jadi Itu sifatnya Tergantung pribadi Kita masing-masing Mungkin Kalau bahas itu Ya harus private Gak bisa kita Buka-buka Disini Karena nanti Banyak pendapat A, B, C, D, E Pasti orang Banyak persepsi Beda persepsi Karena Kalau sudah Berbicara Yoni Atau spiritual Itu Sifatnya Subjektif Bukan objektif Kemudian Yang ketiga Keempat Ini ya Tiga Ini ada Kertombak Ini Luk sembilan Luk sembilan Bisa dikatakan Ini dapur apa Korowelang mungkin Atau kita sebut Tombak Luk sembilan Tapi ini Pamornya Lumayan langka Disini ada Pamor tambal Terlihat Ini satu Kemudian Dua Tiga Tiga tambal Di tombak Luk sembilan Kalau orang lihat Material seperti ini Pasti sudah Sebutannya Wah itu Tombak pesisir Karena Materialnya disini Ngerasa Ngedap pasir Malelo Tapi Belum tentu Dengan material Seperti ini Dikatakan Tangguh-tangguh Pesisir Belum tentu Karena ketika Anda Memiliki Keris Yang materialnya Pulen sekalipun Ketika Anda Salah mencuci Terlalu lama Direndam Dengan air Yang bersifat asam Pasti juga akan Rusak Atau Terlalu lama Tidak dirawat Sampai berkarat Itu juga akan rusak Bisa seperti ini Ini namanya Dapat di desa Jadi Kondisinya seperti ini Tapi Kondisi material Menurut saya Tidak mempengaruhi Tuah Atau yoninya Tergantung siapa yang merawat Selanjutnya Tambal adalah Filosofi Pamor tambal Itu macam-macam Ada yang tambalnya Seperti tapal kuda Ada yang kotak Seperti ini Ada yang bulat Yang pasti secara umum Filosofi tambal Adalah untuk Menambal Atau Memberikan Tambahan Kepada Sang pemilik Ketika pemilik itu Memiliki kekurangan Jadi Setiap orang itu Pasti punya Kekurangan dan kelebihan Tambal ini Untuk Menyempurnakan Sifat-sifat Kekurangan Pemiliknya Dan dipercaya Tambal ini adalah Tuahnya tolak balak Atau perlindungan Tolak balak Jadi menambah keberuntungan Seperti itu Ini tangguhnya Kalau menurut saya Ya Era mojo pahit Karena tipis Tandingan ringan Materialnya seperti ini Tuban Majapahit Tombak itu Dipercaya juga Sangat baik Untuk Ditaruh di rumah Karena auranya Persifat melindungi Tapi Pamor-pamor tambal Memang gak semuanya Orang cocok Kemudian Yang terakhir Oh sebelumnya Yang terakhirlah Ini ada pusaka Ini dulu Sudah pernah kita review Di video saya Sebelumnya Kalau gak salah Tapi pusaka ini Kembali lagi ke saya Kenapa kok kembali Karena yang Memahari pusaka ini Memahari pusaka saya Yang lain Dan ini ditukar tambah Makanya pusaka itu Jodoh-jodohan Gitu loh Ini udah kita pernah bahas Ini pusaka Dwi Pamor Sepuh Jelas Ini akan kita maharkan Kembali Bagi siapa yang berminat Monggo W.A Hubumi saya Selorok jelas Tapen Pamor Dwi Pamor Udah sangat langka Dan Filosofi kewibawaan Dan kerejegiannya Pusaka ini bagus Yang terakhir Kita ada tombak ini Tombaknya cukup sederhana Ini Dabur lurus Cuma pamornya disini Ini kalau kita Menyebutnya pamor cagak Orang jauh timur Seperti mulut Ini mulut ya Terbuka Ke arah ujung bila Arah ujung bila Terlihat ya Saudara ku ya Nah ini kan mulut Mengarah ke ujung Modelnya kan Kayak gini modelnya Mulut gini Disini Filosofinya Biasanya untuk Menarik pelanggan Bagi siapa yang Punya usaha Cafe Toko Rumah makan Ataupun yang berhubungan Dengan customer Ini Menarik pelanggan Menarik rejeki Karena makan Seperti mulut Terbuka Makan Lalu yang lainnya Yang baliknya Sudah beda Jadi termasuk Tombak pamornya Selewah Gitu loh Selewah Kalau tanggunya Ini estimasi saya Madura sepuh Vaksinya pelintir Jadi Tombak-tombak Seperti ini Biasanya memang Buat songkelan Kalau orang Madura birang Dibuatkan warangka Seken Dibawa kemana-mana Tuah Utamanya Menarik Pelanggan Bisnis Seperti itu Ya teman-teman Mungkin Itu Review singkat Saya pada malam ini Kita buat Konten malam ini Juga mendadak Karena kita ada tamu Dari luar kota Ini salah satu kolektor Dia bawa beberapa Barang yang lain Cuma Kita hanya review satu Karena ini yang kita anggap Busaka masterpiece Ini adalah warisana Di luhung bangsa Yang harus kita Lestarikan Kita jaga Kita rawat Dan kita Kalau kita Enggak kuat merawat Lebih baik kita Maharkan ke orang yang Memang benar-benar Mencintai dan merawat Busaka-busaka Bangsa Indonesia Ya cuma Pesen-pesen saya Kepada teman-teman Di Indonesia Jangan takut Beli pusaka Kemudian Pelajari pusaka Filosofi Maknanya Tidak semua Pusaka itu Mahal Kita ada Pusaka Dari harga 500 ribu 600 ribu Ada Yang sepuh Ada Harga segitu Sampai di harga 5 juta Sampai puluhan juta Bahkan Di teman saya Ada yang ratusan Ratusan juta Itu ada Untuk sementara ini Perkembangan pusaka Atau tosan haji Di Indonesia Mahal Murahnya pusaka itu Dilihat dari Dari nilai seni Nilai seni Dan besinya Tapi kalau Sebagian Pecinta pusaka Juga melihat Dari isi Atau Spiritualnya Banyak Beberapa Pembeli Pemahar pusaka Saya Yang bukan Membeli seni Tapi membeli Tuah atau yoni Beliau Beliau punya guru-guru Spiritual Jadi sudah lihat foto Sudah tahu Energinya Ini 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 Sudah beliau Beliau paham Tergantung Anda Menyikapinya bagaimana Tapi yang pasti Pusaka ini adalah Gabungan antara Seni Doa Yang bersifat Spiritual Mungkin itu Belilah pusaka Dengan roso Hati nurani Anda Jangan Gampang terpengaruh Antara omongan Sana Kanan Kiri Nanti Anda Malah semakin bingung Lebih baik belajar sendiri Mantep-mantep Kata hati Anda Dari hasil Anda Belajar sendiri Itu yang terbaik Karena hati nurani Tidak mungkin Pernah bohong Ya mungkin itu saja Kurang lebihnya saya Mohon maaf Terima kasih Sudah mengikuti Konten kami malam ini Rahayu 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 Salam budaya Salam pecinta Pusaka Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati